Alhamdulillah, pagi hari ini kita melakukan uji coba tiga bis pertama yang menggunakan tenaga listrik. Alhamdulillah, climate change yang terjadi memiliki implikasi yang amat besar pada masa depan manusia. Karena itu, apabila kita tidak melakukan perubahan-perubahan yang drastis, dampak dari climate change ini akan sangat merugikan kelangsungan hidup generasi masa depan. Hari ini kita meminjam sumber daya dari generasi masa depan. Ya udaranya, ya airnya, ya tanahnya. Karena itu kita bertanggung jawab untuk merawat, melestarikannya. Salah satu aspek kehidupan di Jakarta yang perlu koreksi secara serius adalah aspek kualitas udara. Kualitas udara kita di sini sangat buruk dan ini membutuhkan perubahan yang drastis. Siapa yang harus melakukan? Kita semua. Karena itu kita sekarang mulai di Pemperpergerai Jakarta dengan melakukan konversi atas kendaraan-kendaraan umum masal menggunakan listrik kendaraan-kendaraan umum yang bebas emisi. Kita mulai dari bis Transjakarta. Alhamdulillah keinginan dan gagasan itu digodok, dimatangkan dan hari ini memasuki babak baru. Ini adalah hari bersejarah bagi ibu kota Jakarta. Karena hari ini bis listrik secara operasional akan mulai berada di jalan-jalan. Insya Allah kita nanti akan menambah jumlahnya. Pada fase ini bis-bis tadi, tiga ini, belum akan digunakan untuk melayani rute-rute Transjakarta seperti biasanya. Karena masih sedang dalam proses pengurusan izin administratif. Secara safety, secara teknis, bisnya sudah siap. Tapi secara administratif, masih ada harus pengurusan-pengurusan yang diselesaikan. Salah satu yang unik, karena itu secara administratif perlu waktu. Kalau di SDNK itu selalu ada ukuran CC-nya, sekarang enggak ada lagi CC. Karena memang bis seperti ini tidak ada ukuran CC-nya. Sementara secara administrasi, kita semua pengelolaan motor kita menggunakan, jadi lebih pada aspek-aspek teknis. Nah, tiga bis ini nantinya akan beroperasi dulu. Sementara, melayani sekitar Monas sebagai eksebisi. Sehingga semuanya bisa mencoba, bisa merasakan. Tadi saya merasakan di sini, menumpang sampai Bundaran AI. Dan yang sangat terasa adalah, satu, tidak ada suara. Itu terasa sekali. Yang kedua, kita berada di dalam sambil merasa bersyukur bahwa kendaraannya enggak meluarkan asap. Jadi tidak ada efek pada kualitas udara. Sesuatu yang insya Allah nanti bisa dirasakan oleh semua warga Jakarta. Pergapan itu waris yang harus diji? Nah, secara administratif sekarang dalam proses. Mudah-mudahan bulan Juni, kelap-kelapnya Juli, administrasinya selesai. Lalu nanti akan bisa operasional. Nah, kita ingin juga nantinya menambah, ini baru tiga pertama. Di bulan-bulan awal insya Allah bisa sampai sepuluh nantinya. Sepuluh dulu, kemudian sambil kita siapkan proyeksi untuk menggunakan semua bis TJ menggunakan listrik. Targetnya kapan Pak? Semua bis TJ akan menggunakan listrik? Itu akan sangat tergantung kepada proyeksi perencanaan yang dilakukan TJ. Biar nanti tim TJ melakukan proyeksinya. Karena ini bukan saja soal usaha mendapatkannya, tapi juga payah transisinya atas kendaraan-kendaraan sekarang ini ada, prosesnya seperti apa. Pak, kalau Tiga ini sudah kemana? Ya? Tiga ini sudah kemana aja? Silahkan Pak Agung. Jadi, ketiga bus yang kita lihat hari ini berasal dari dua manufaktur-manufaktur. Yang pertama adalah perusahaan dengan nama BYD. Ini busnya sudah dipakai di seluruh dunia, di 50 negara. Bahkan ada satu kota di Tiongkok, namanya Senceng, itu 16.000 bus. 100% busnya adalah bus listrik dari perusahaan itu. Jadi, secara kualitas sangat terbaik. Yang kedua, jadi tadi BYD ada dua bus. Kedua, ada satu bus dari perusahaan yang bernama MKB, mobil anak bangsa. Ini sebuah upaya inovasi dari anak bangsa kita untuk mengembangkan juga teknologi bus listrik ini. Dan kami, Trans Jakarta, selain juga menginginkan kualitas terbaik, tapi juga mendukung pengembangan industri dalam negeri yang memenuhi standar-standar yang tentunya kita tetapkan. Pak, spesifikasi atau keunggulan EDO, Pak, diripat spesifikasi? Jadi, bus listrik secara garis besar seperti yang sampaikan oleh Pak Gubernur tadi, tanpa emisi, tanpa suara, tapi juga secara operasional yang sedang kami lakukan dengan Ubi Coba ini adalah mengetahui seberapa lebih ekonomisnya di jangka panjang. Jadi, biaya pembeliannya, kalau dari data yang ada memang akan lebih mahal. Tapi, bus listrik ini adalah untuk masa depan. Dan di masa depan, di dalam jangka panjang, biaya operasionalnya akan lebih murah. Bus listrik ini. Dan apalagi kalau kita memperhitungkan dampaknya kepada lingkungan. Kita selama ini tadi menggunakan sumber-sumber energi. Untuk bus ini tidak memperhitungkan biayanya terhadap lingkungan. Dengan bus listrik ini, tidak ada emisi, tidak ada polusi, maka ini akan sangat signifikan. Panis tiga bus ini, administrasinya tidak sesuai? Tiga bus ini, administrasinya tidak sesuai sama tidak ada? Tiga bus ini masih diproses secara administrasi. Tadi dikatakan, misalkan, yang kita miliki hari ini adalah STCK, belum STNK. STCK, surat tanda coba kendaraan. Belum ada STNK karena tadi, di dalam STNK harus ada ukuran CC-nya berapa. Padahal ini bukan pakai CC, pakai berapa watt. Yang kedua, Transjakarta nantinya tidak akan memiliki bus-bus ini. Tapi bus ini akan dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan operator. Jadi ada lima operator yang sudah menetani MOU dengan Transjakarta. Dan nantinya mereka yang akan menoperasikan dan Transjakarta membayar layanan para operator itu seperti dengan skema Jaklingko yang sudah selama ini berjalan, di mana kita membayar rupiah per kilometer. Nah tentunya rupiah per kilometer untuk listrik ini akan berbeda dibandingkan dengan BBM. Karena itulah kita perlu melakukan uji coba yang tadi disampaikan Pak Gubernur sampai dengan 10 armada. Dan hari ini kita memulai pra-uji coba. Jadi pesan utamanya yang sudah sekalian adalah Pemprov DKI Jakarta menyadari sekali pentingnya perubahan perilaku kita terkait dengan lingkungan hidup. Dan kita berharap dengan adanya bis listrik ini, warga mau lebih banyak menggunakan sambil mengurangi kendaraan bermotor. Lebih banyak menggunakan kendaraan umum dan kendaraan umumnya nanti menggunakan listrik. Jadi ini bagian dari perubahan drastis yang harus kita lakukan sama-sama. Demi merawat lingkungan hidup dan memastikan bahwa kita mewariskan udara, air, tanah yang berkualitas kepada generasi masa depan kita. Jadi komitmen ini kita jaga dan nantinya kita akan terjemahkan teman-teman di TJ, nanti akan merumuskan polanya. Bersama satu catatan lagi, kita memiliki hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga internasional yang ikut juga di dalam penyusunan program kita. Seperti misalnya UNEP, United Nations Environmental Program. Kita beberapa kali bertemu dengan mereka, khusus juga terkait dengan ini. Lalu bulan lalu dengan C40. Ini adalah 40 kota dunia yang bekerja sama, khususnya di dalam penyelenggaraan kendaraan umum bebas emisi. Kita berlaku, sifat dan proses ini secara lakuannya memang berlaku dengan banyak dari Departika yang segini. Bagaimana langkah terbanyak-laku, misalnya tanya apa contoh, hal yang disini saya sudah lakukan? Sedang, kita ada lima wilayah yang sedang dalam proses. Kemudian akhir tahun ini selesai. Salah satunya adalah di koridor Kali Ciliwung sampai dengan pintu air Istiqlal. Itu kemudian juga di kanal banjir barat. Di situ juga nanti akan ada percontohan dari proses ini. Pak, Pak, soal banjir update-nya sedikit saja. Kalau banjir itu akan ada pompa air yang ditambahkan kalau mengenai penamanan banjir. Alhamdulillah, saya perlu tegaskan di sini bahwa ketika kemarin kita mengalami kiriman air hujan dari daerah pegunungan, kawasan bantaran sungai mengalami banjir. Tetapi Jakarta yang lainnya, yang di luar pesisir atau di luar bantaran sungai, Alhamdulillah terlindungi dari banjir. Kemudian yang kedua, per tadi malam jumlah lokasi pengungsian sudah tinggal 4 lokasi. Artinya air surutnya sudah cepat, masyarakat bisa kembali beraktifitas. Dan kita juga merasa bersyukur karena pada hari Jumat kemarin, pada saat air datang dari Hulu, Jumat pagi permukaan air laut surut. Sehingga kita bisa mengelola air di Jakarta lebih baik. Bila air dari Hulu jumlahnya banyak, lalu air di laut pasang, maka Jakarta bisa terendam. Dan Alhamdulillah kemarin kita akan hindarkan dari itu. Lalu langkah ke depan adalah kita, satu, menuntaskan apa yang menjadi proyek hari ini, yaitu pembangunan waduk di Ciawi dan Sukamahi. Kemudian yang kedua, kita di Nasdaa sedang dalam proses pencarian tempat-tempat baru untuk pembangunan waduk-waduk kolam-kolam repensi. Dengan siapa? Dengan Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dan saya sangat mengapresiasi Wali Kota Bogor yang program-program yang kita jalankan bersama Wali Kota Bogor itu berjalan baik sekali. Pak Bima Arya dalam pertemuan kita, tahun lalu juga kita lihat kolam-kolam repensi yang disiapkan. Nanti kita akan membangun lebih banyak kolam repensi. Mengapa itu penting? Karena pada dasarnya, yang paling mendasar adalah mengendalikan debit air yang masuk ke wilayah pesisir. Yang dialami kemarin adalah wilayah pesisir menerima limpahan dari hulu. Dan pesisir itu tidak lihat administrasi. Bisa saja kita memperhatikan lebih banyak Jakarta, Tapi kenyataannya lokasi mengalami, tangrang selatan mengalami, tangrang mengalami. Karena kita semua ada daerah pesisir. Karena itulah pengendalian yang ada pada wilayah hulu, volume-volume air dikendalikan sehingga turun ke wilayah pesisir lebih baik. Dan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang tidak. Hulu tidak salah. Ini karena hujannya terjadi di hulu. Dan kita di Pemprov DKI nanti akan bekerja bersama dengan pemerintah daerah di wilayah pesisir. Masuk bentuk gajah ke pendek istri, bagaimana? Kenapa wakuk? Sudah ada pembayasan pilihan juga mengenai pilihan? Belum ada. Wakuk kelihatannya teman-teman di Dewan juga masih sedang menunggu finalisasi hasil pilek. Ya, Pak. Soal ini, Pak, pembebasan lahan untuk saudara-saudara, Pak. Dari Adilan Negeri kan sudah memutuskan warga menanggung. Bagaimana, Pak? Ya. Kemarin saya baru bicara dengan Pak Kepala BPN juga. Jadi nanti akan dilakukan komunikasi lebih jauh dengan masyarakat. Karena detilnya itu tidak seserhana penggunaan itu. Di situ ada soal kepemilikan yang harus dituntaskan. Kita bicara dengan warga lagi soal itu. Nanti abis itu baru kita bicara pengukuran. Pak, ini soal banjir itu pencegahan jangka pendeknya seperti apa? Apakah ada 37 titik, Pak, yang ditanggungan? Jadi sebenarnya begini. Kalau jangka pendek banjir ya tahun ini. Tahun ini adalah dengan waduknya dibereskan. Itu yang aduk pendasar. Itu program jangka pendek. Coba. Bayangkan, tahun 2015 ada 230 ribu orang mengungsi. Kemarin 1.600 orang. Kenapa terjadi? Karena volume air dari dulu tidak dikendalikan. Tahun 2015 itu 230 ribu orang mengungsi. Kemarin Jumat itu 1.600. Jadi kalau dibandingkan sangat kecil dibandingkan dengan tahun 2015. Tapi kenapa keduanya terjadi? Keduanya terjadi karena air hujan dihulu tidak dikendalikan. Begitu hujan ya langsung mengalir. Kalau itu dibuatkan waduk-waduk, maka volume air yang turun akan terkendali. Itulah jangka pendek yang harus dikendalikan. Terima kasih. Kalau dikendalikan kedatangan ya. Itu saja. Pak terbaik penggara penampangan banjir kan dikendalikan BPD 2018. Oke. Kalau tahun ini berapa panjang? Ada yang pengurangan nggak panggil? Harp.